Bu Lagian disini kan rumah saya, tempat tinggal saya disini, dari lahir pun saya disini Masa saya harus pindah dari desa sini sih Bu? Emangnya kenapa kalau kamu pindah? Kalau perlu ini rumah mau saya beli Kamu mending pindah aja dari desa disini Kalau jadi janda itu jangan gatel-gatel sin Kini amat sih jadi janda Kemana-mana sendiri, gak ada yang nemenin Masa seharusnya aku jadi janda terus sih? Kan capek Seandainya ada yang menikahin aku Entah itu berstatus duda ataupun belum pernah menikah Tapi siapa sih yang mau sama aku? Secara statusku janda Terus cantik juga Kayak juga enggak Tidak lah, saya mikir itu Tinggal aku pulang aja Abangnya sampai itu gak keren aku Ketak banget Hei Pak Lura manggil saya Iya non Kamu dari mana? Kebetulan saya dari depan pak Ada apa ya pak? Enggak, kamu kan suaminya baru meninggal ya? Iya betul pak Oh sekarang jadi janda ya? Kasian banget hidupmu ya Namanya siapa? Sinta kan ya? Iya pak Masih muda sudah ditinggal suaminya Ya namanya udah takdir pak Gak usah nyalakan takdir ya Gimana kalau kamu sama pak Lura aja Hah? Sama pak Lura? Nikah Bukannya pak Lura sudah punya istri ya pak Dan anak bapak sudah tiga loh Gak apa-apa Meskipun saya sudah beristri Istri dua cukup Kan nanti di akhirat Imam yang nanggung kan? Gak mau apa Masa Saya jadi istri kedua bapak Ya gak apa-apa Mumpung masih muda tuh Kelihatannya masih seger Gak apa-apa Aku biayain semua hidupnya kamu serta Tiap harinya makan aku biayain Mending saya jadi janda pak Daripada saya harus jadi istri kedua orang-orang Waduh Hei Seharusnya kamu bersyukur ya Karena saya sudah mau menikahin seorang janda seperti kamu Aku bisa dapat pahala Ya bapak yang dapat pahala Saya enggak loh pak Ya gak apa-apa Soalnya suami itu yang menanggung dosa-dosa istri di akhirat nanti Seharusnya kamu bersyukur Kalau kamu masih muda sudah berstatus jadi janda Gak enak omongan orang tuh Omongannya orang Hei masih muda kasian ya Sudah janda Percuma nih Pak lurah yang ganteng nih masih muda Masih kuat Beristri dua Tapi saya gak enak pak jadi istri kedua bapak Mending ya saya tuh diomongin sama warga disini Ini gara-gara saya jadi janda daripada saya mau sama bapak yang sudah jelas-jelas berstatus suami orang Dan satu lagi ya pak mending bapak pergi aja di pulang ke rumahnya daripada nanti ibu lurah tahu bapak ada disini Loh loh kok ada ya seorang janda mau ngusir pak lurah disini ya Gak pantus ngusir-ngusir Pak tolong ya jangan pegang-pegang nanti kalau omongan orang ngeliat kita kayak gini bisa-bisa jelek loh pak Loh nanti tetangga itu kedatangan pak lurah seharusnya kamu bersyukur Apalagi pak lurah mau ngelamar seorang janda Pak lurahnya ini nanti dapat pahala Pak mending bapak pulang aja ya daripada nanti banyak warga yang ngeliat nanti bapak jelek loh gak ada yang milih bapak lagi loh Hei kamu cuma jadi janda ya Tuh bodinya masih seger Seharusnya kamu bersyukur Gak usah ngusir-ngusir pak lurah nih Pak lurah yang sudah berseragam nih Bentar deh pak Biasanya kan bapak bersyukur sudah punya satu istri dan tiga orang anak Kok sekarang malah seperti itu sih pak Memang kurang ya satu istri buat bapak Hei janda cantik Pak lurah mau jelasin ke kamu ya Seorang laki-laki itu sunnah beristri empat Apalagi cuma dua Istri gak masalah Yang penting bisa menafkai dan menanggung segala urusannya tiap hari dan dosa-dosanya di akhirat Kurang apa jadi pak lurah nih Gak ada pak lurah seperti saya Gak ada Emang gak ada pak Baru kali ini ada pak lurah seperti bapak Makanya justru itu kamu mau ya Nekas sama saya Enggak pak gak mau Pak jangan pegang-pegang pak Sombong banget sih Jadi janda Sudah udah-sudah Nanti nanti sore saya mau ke rumahmu ya Sekarang saya ada kepentingan nih Loh itu kan bapak gak paham bapak disitu katanya ada urusan Kok malah atau mungkin Sinta kali ya yang gatel sama bapak Dia itu kan janda Tapi bisa jadi sih kalau Sinta itu gatel Soalnya deh kan masih muda apalagi udah janda Sampirin aja ya Sinta itu Sinta bentar deh Iya bu Ya bu lurah ada apa Itu suami saya ngapain barusan ke kamu Oh saya tahu Mungkin kamu gatel ya sama suami saya Secara kamu itu kan udah jadi jende sekarang Eh saya kasih tahu ya sama kamu Kamu kalau jadi jende itu jangan gatel-gatel deh sama suami orang Loh enggak bu Saya gak gatel sama pak lurah Apanya yang gak gatel sama pak lurah Saya udah liat kok tadi Terus pak lurah ngapain ngeperin kamu tadi Kalau kamu tuh gak gatel sama suami saya Tadi pak lurah niatnya Gimana ya bu Niat apa Tadi pak lurah niat Niatnya mau ngajak saya nikah Apa Mau ngajak kamu nikah Eh kamu jangan kepedean deh Gak mungkin dong suami saya itu Kalau ngajak jenda-jenda kayak kamu ini nikah Apalagi kamu mikir dong Jenda desa kayak kamu ini tuh kampungan Gak mungkin suami saya Gak level tuh sama kamu Ya Memang benar bu Memang gak level saya sama pak lurah Nah jadi kamu tuh harus tahu diri dong Sinta Kamu jangan gatel-gatel sama suami orang ya Mentang-mentang kamu itu udah jenda Tapi saya gak mau loh bu Sama suami ibu Lagian suami ibu kan statusnya masih Apa Suaminya lurah Kalau udah tahu suami saya Ngapain kamu masih gatel sama suami saya Bu saya gak gatel bu Tapi pak lurah yang nyamperin saya sendiri kesini Alah Sin kamu tuh gak usah bohong ya Maklum ya udah jadi jenda kerjaannya gatel sama suami orang Cari perhatian sama suami orang Bu saya gak pernah gatel sama orang ya bu Mending kamu pindah aja deh dari desa disini Atau gak kamu tuh cari desa di tempat tinggal lain Bu lagian disini kan rumah saya Tempat tinggal saya disini Dari lahir pun saya disini Masa saya harus pindah dari desa sini sih bu Emangnya kenapa kalau kamu pindah Kalau perlu ini rumah mau saya beli Kamu mending pindah aja deh dari desa disini Kalau jadi jenda itu jangan gatel gatel Sin Jadi suami yang bukan suami orang dong Bu Yang ibu mempermasalahkan itu apa sih bu Cuma gara-gara pak lurah datang kesini Saya gak nyuruh pak lurah datang kesini bu Dan saya sudah jelaskan sama ibu Kalau pak lurah itu ngajak saya menikah Tapi saya gak mau bu Sudah saya jelaskan kan bu Kenapa ibu masih bersikap Untuk nyuruh saya pindah dari desa sini Emangnya saya mau langsung percaya sama kamu Sedangkan kalau orang-orang kayak kamu ini Kan secara udah jadi jenda ya Pastinya kamu itu udah cari perhatian sama suami orang Saya meskipun jenda Saya gak serendah itu bu Ya kan terus tadi ngapain suami saya itu nyamperin kamu Saya gak tau bu Tiba-tiba pak lurah datang ke saya Dan ngajak saya nikah bu Udah lah sih Saya itu capek yang ngomong sama jenda-jenda Cari perhatian kayak kamu Kalau kamu sampai gatel-gatel sama suami saya Terus saya tau Kamu mending pergi aja deh dari desa disini Atau perlu saya panggilkan warga Untuk ngusir kamu dari desa disini Terus saya juga bilang nih sama warga Biar tau kalau kamu itu jadi jenda gatel di desa ini Bu saya gak gatel ya bu Saya kan udah bilang sama kamu Dengerin nama orang saya barusan Jadi jenda gak usah gatel Astaga bu Saya gak gatel bu Aduh mimpi apa sih semalam Bisa-bisanya Pak lurah ngajak nikah dan sekarang Bu lurah bilang saya gatel Emangnya nasib jadi jenda kayak gini Kenapa sih masalah datang bertubi-tubi Karena kemarin tinggal suami Sekarang status jadi jenda Dan banyak suami orang yang godain aku Eh barusan bu lurah Bilang aku jenda gegatelan lah Keginitan lah Padahal kan tadi Pak lurah datang kesini Tanpa sepengetahuan aku Kalau gini terus menerus Aku mana kuat Dituduh ini dituduh itu Diajak ini diajak itu Aku harus kayak gimana ya Bingung banget sih jadi jenda kayak gini Tertiraku jelek banget Sehabisanya suamiku meninggal duluan Kalau udah kayak gini kan Gimana Pokoknya aku harus cari kerja Bagaimanapun caranya Bukan gak mau diremehin sama warga disini Apalagi dibilang jenda gegatelan lah Kalau aku punya kerja Kan gak ada orang yang mau meremehkan aku lagi Apalagi juga Suami-suami orang itu Gak mungkin tuh mau deketin aku lagi Ya 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 Aku harus mandiri Tapi aku mau kerja apa ya Kalau nunggu besok kan kelamaan ya Kenapa gak sekarang aja aku cari kerja Siapa tau ada rezeki Lagian gak ada kerjaan juga sih Cucian udah susah dicuci Ya udah deh Bismillah Semoga ada yang mau ngasih aku kerjaan Meskipun jadi asisten rumah tangga Dimana ya Belumnya pak kepala desa ini Kok aku muter-muter mulai tadi disuruh kesana kesini Tapi gak ketemu-ketemu Panas banget sih cuacah hari ini Aku lupa kalau belum makan Tuh kok bisa-bisanya sih aku lupa Belum sarapan lagi pagi Sebuah tempat bersama Aduh Huuuuh Ini pusing banget lagi Kuat-kuat-kuat dong Kuat Aduh Aduh Semoga aku harus kuat Aku harus kuat Aduh Mbak gak apa-apa Maaf ya Mbak Saya gak sengaja Mbak Mbak Kepala saya pusing banget Aduh Oh iya Biar saya anterin ke rumahnya ya Atau ke rumah sakit gitu Eh Mbak 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 Bangun Mbak Aduh Gimana ini ya Mbak Mbak Eh Mbak kok pingsan ini Aduh Gak ada orang lagi disini Gimana ini Aduh Aku bawa ke bro aja ya Mbak Aduh Aduh Kalau orang pingsan Gimana jalannya ya Aduh 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 Duduk disini dulu ya Aku gak tau kemana Mbak Mbak Bangun Mbak Bangun Mbak Mbak Aduh Gimana ini Kalau dilihat orang sini Nanti Sudah ngapain aku Loh Loh Mbak sadar Mbak kenapa Pusing banget Kepala aku Loh Gimana ya Mau diantar ke rumah sakit Atau gimana Mbak Enggak Mas Gak apa-apa Mungkin Lombong Aku lagi kampung Tanda lupa makan Hati-hati Mbak Dimana Itu Mas Ya udah Saya hantar pulang ya Mbak Mbak bisa jalan Bisa Bisa saya paksa Yaudah Saya papa ya Udah Hati-hati Mbak Makasih ya Mas Iya Ya gak apa-apa Mbak Sama-sama Yaudah hati-hati Mbak Mas Oh disini rumahnya Iya Mas Deket ya Iya Yaudah Duduk disini aja ya Hati-hati Wah Mbak kok bisa gak makan ya Mbak Kalau ada apa-apa di jalan gimana Mbak Iya Mas Saya lupa Kalau saya belum sarapan tadi pagi Ya saya kan mau cari kerja Mas Tapi kok malah Pusing Di jalan Loh Sama siapa tuh Janda jantik kok ada Cowok baju merah Kurang ajar Berani-beraninya ke Pak Lura nih Gak mau mandang Pak Lura disini Apa tuh yang cowok Loh Bapak ngapain sih Ke rumah janda gatel itu Hah Atau mungkin Bapak ya Yang kegatelan Terus Ngapain sih Siapa dia samperin juga Mbak seharusnya itu Makan gulu loh Mbak Kalau masalah kerja itu gampang Mbak bisa kerja di tempat saya nanti Tapi saya lulusannya Lulusan SMP loh Mas Gak apa lah Mbak Itu Pak Lurah Kamu siapa Berani-beraninya gangguin warga saya Ini siapa Ini Pak Lurah Mas Ada apa ya Pak Wala Pak Ngapain Ngapain bagi salam-salaman Kamu tau nih Janda ini gak boleh diganggu ya Kenapa kalau diganggu Masalahnya sama Bapak itu apa Aduh Ibu ngapain disini Bapak yang ngapain disini Apalagi nih Deket-deket sama janda gatel Loh Atau Bapak juga yang kegatelan ya Bu Saya mau ngecek warga-warga di sekitar Bu Coba deh liat Janda gatel ini udah punya cowok baru kan Dia itu janda gatel Bapak gak usah deket-deket sama dia Maaf Maaf Bu Maaf Bu Maaf Bu Saya bukan Ada hubungan apa-apa sama Ibu Lah Justru itu ya Aku baru keliatan muka-muka seperti kamu nih Pendatang baru kamu Kenapa kamu gak izin ke Pak Lurah dulu Hah Saya mulai tadi muter-muter keliling desa sini Pak Nyari rumah Bapak Hah Bohong Pasti Namanya Pak Lurah rumahnya besar ya Dan mewah Gak mungkin gak tau Iya Pak Janda cantik ini aja tau rumah Pak Lurah nih Bilang apa barusan Bapak Janda cantik Gak salah denger nih telinga ibu Kalau kamu suka sama janda gatel ini Yaudah sana sama janda gatel itu Jangan Bu Kan dia perempuan Bu Mana ada perempuan ganteng Bu Iya cantik lah Bu Permisi permisi ya Permisi sebentar Gini Pak Saya mulai tadi muter-muter Pak Saya diarahkan kesana kesini Sama orang-orang disini Pak Saya gak ketemu rumah Bapak Soalnya Kita kan sudah ada janji Pak Tapi kita Tidak saling bertemu Kita Gak usah Gak usah banyak alasan Janji apaan Hah Nah Aku aja gak kenal ke kamu Ya kita bicarakan masalah lahan Yang dibeli perusahaan cahaya berkah Pak Oh iya ya Saya punya janji sama kamu Ya itu Pak Yang lahan cahaya berkah itu ya Ya Oh Iya ya ya Nah justru itu Bu Nih Bapak Sudah sudah Bapak itu cuma alasan Kalau mau deket-deket sama janda ganteng ini Aduh Bu Saya mau jelasin Bu Saya kesini Bukan datang ke janda Bu Saya ada janji Sama Bapak ini Sudah sudah Pak Pulang pulang Ayo pulang pulang Pak Pak Valura motornya Pak Oh iya Bu Motornya Bapak Cuma tanya motornya pulang Pak Pak Gimana ini urusan lahan ya Pak Aduh Pak Gak usah sekarang Pak Saya lagi diurus tuh Pak Sama istri saya Sudah nanti aja ya Pak Kan bisa ada handphone Pak Permisi ya Pak Gimana Ayo Bu Ini udah buang-buang waktu saya Kalau kayak gini Masih bisa ditunda dua Atau tiga Lahan sih Loh Mbak Mbak gak apa-apa Aku Berdoa istirahat Mas Oh yaudah Biar saya antar ke dalam ya Mbak Iya Udah ya Mbak Bisa jalan kan Bisa Udah ya Mbak Udah ya Mbak Bisa Udah ya Mbak Udah ya Mbak Udah ya Mbak Udah ya Mbak